Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel. Sekarang kita ada di episode 116 dalam kajian Science Alternative. Baraya begini, Mesin Waktu dan Alien adalah dua hal di dunia sains yang sangat digandrungi. Membuat orang penasaran, banyak orang yang bertanya-tanya dan pada akhirnya menghasilkan begitu banyak film novel terkait dengan tema antariksa, terkait dengan tema Alien dan Mesin Waktu. Senyatanya, walaupun sampai detik ini kita belum bisa diyakinkan tentang keberadaan mereka berdua, para saintis, khususnya fisikawan, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa di masa depan kita akan memiliki teknologi mesin waktu dan kita akan bertemu dengan alien. Hawking misalkan tahun 2010 menyatakan bahwa dalam waktu 6 tahun ke depan, kalau kita mengoptimalkan seluruh sumber daya yang kita miliki, kita akan memiliki sebuah wahana yang bergerak dengan kecepatan 98% dari kecepatan cahaya. Ini berarti kalau kita ada di sana, kita bisa menjalani perjalanan 80 tahun dalam kondisi di sekeliling kita bergerak 2,5 juta tahun. Dan ini juga seperti yang dinyatakan oleh Einstein. Einstein pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyampaikan bahwa mesin waktu memang di masa depan akan tercipta. Kalau mesin waktu tercipta, maka kita bisa keliling galaksi dengan relatif lebih mudah. Dan dalam konteks itu, kita bisa menemukan planet-planet yang mungkin cocok untuk ditinggali. Nah, cuma kalau premisnya diganti, bagaimana seandainya alien-alien yang ada selama ini, yang datang ke bumi, itu ternyata bukan makhluk dari ruang angkasa. Tapi dengan capaian teknologi bisa merekayasa waktu, bisa memanipulasi waktu, mungkinkah bahwa makhluk-makhluk luar angkasa yang selama ini kita kenal itu bukan berasal dari luar sana, tapi berasal dari bumi. Mereka adalah manusia-manusia, ras dari cucuk keturunan kita, yang berevolusi dan menghasilkan mesin waktu, dan mereka jalan-jalan ke zaman ini, ke masa lalu versi mereka, untuk menyelidiki kita sebagai nenek moyang yang primitif. Ini adalah sebuah gagasan baru dari teori baru. Kalau Baraya mau menyimak, yuk kita mulai. Beberapa waktu yang lalu, saya menemukan di online sebuah buku yang sangat menarik. Judulnya adalah Identified Flying Object, karya Michael Masters. Di buku itu dijelaskan bahwa alien, kalaupun dia ada, dan kalaupun seluruh laporan tentang bentuknya memang seperti itu, maka tidak mungkin, tidak, mereka bukan dari luar angkasa, tapi adalah makhluk bumi, ras manusia yang sudah berevolusi. Bagaimana ceritanya? Pertimbangannya ada tiga. Pertimbangan pertama adalah dari skema evolusi. Masters melihat bahwa beberapa juta tahun yang lalu, bentuk manusia, misalkan ya, berkepala kecil dengan kapasitas otak yang kecil. Sekarang, kapasitas otak manusia menjadi sangat besar. Dan di masa depan, kalau skemanya sama, maka manusia akan memiliki kepala besar dengan tempurung yang besar yang mampu memuat volume otak yang juga sangat besar. Itu contohnya. Kemudian contoh yang lain. Di generasi nenek moyang kita, rahang mereka itu sangat kuat untuk mengunyah benda-benda yang masih mentah, makanan yang masih mentah. Sekarang, rahang kita dengan kekuatan gigitan yang seadanya, akhirnya menghasilkan otak yang kecil. Maka di masa depan, kita akan memiliki otak kunyah yang lebih kecil lagi dan wajah yang lebih pirus. Begitu. Ini dengan skema evolusi yang bagaimanapun, maka bentuk manusia di masa depan akan menjadi seperti alien. Yang seperti digambarkan dalam persaksian ribuan orang yang katanya pernah bertemu. Atau contoh yang lain. Di masa yang sangat lampau, manusia itu penuh dengan bulu. Kemudian, ketika manusia sudah mampu menaklukkan alam, menciptakan tempat berteduh, dan lain sebagainya, maka bulu-bulu manusia itu menjadi rontok sehingga hanya tersisa di bagian tubuh tertentu saja. Gak usah disebut bagian tubuh tertentu yang mana saja. Yang jelas, fungsinya adalah untuk stabilizer suhu tubuh. Maka, kalau ada pembotakan dari generasi ke generasi, maka di masa yang akan datang, manusia akan kehilangan rambutnya sama sekali. Maka, alien pun digambarkan botak sama sekali. Contoh sekali lagi ya, dalam skema evolusi. Manusia dulu berotot sangat kuat dengan serat-serat yang sangat besar. Tetapi sekarang, kita memiliki jalinan otot yang biasa-biasa saja. Bahkan seorang bina ragawan, kalau panco, gak akan sekuat orang utan. Maka di masa depan, jalinan otot kita pun tidak akan sekuat sekarang. Maka, dalam film-film fiksi tentang alien, sering digambarkan alien itu bertangan kurus dan berkaki kurus. Apakah ini juga gambaran dari jalinan otot yang semakin kecil? Sekali lagi, teori ini dihasilkan dari sebuah pernyataan. Seandainya seluruh saksi mata yang jumlahnya ribuan orang itu, yang mengaku pernah berkomunikasi atau ditangkap atau diajak jalan-jalan oleh UFO, mereka berkata jujur bahwa alien itu berbentuk kepala besar, mata besar, bibir dan hidung kecil, dengan badan yang kurus tinggi, tangan kaki kurus tapi panjang, semua penggambaran itu benar, maka menurut Masters, ini adalah puncak dari evolusi manusia. Manusia di masa depan bentuknya akan seperti ini. Kemudian argumentasi yang kedua yang saya temukan di buku ini adalah, bahwa si manusia itu berjalan tegak, bipedal, berjalan kaki berselingan satu sama lain. UFO atau alien juga digambarkan seperti itu. Maka, disampaikan di sini, bentuk bipedal seperti manusia sekarang ini adalah khas manusia. Tidak ditemukan di spesies manapun, di muka bumi, dan kemungkinan besar juga tidak ada di angkasa luar manapun. Karena ini adalah hasil kecelakaan evolusi yang dimiliki manusia. Jadi baraya, kita lihat di bumi, kita tidak pernah menemukan ada makhluk yang bergerak sama seperti kita. Berdiri dengan dua kaki. Ini sebenarnya bukan hanya bergeri dengan dua kaki. Ini masalahnya adalah membuat otak kita menghasilkan sistem keseimbangan yang lebih baik di satu sisi, dan di sisi lain, energi kita menjadi lebih efisien. Ini mendorong otak menjadi berkembang lebih besar. Jadi otak manusia menjadi lebih besar, dan akhirnya manusia menjadi makhluk pemikir, itu dimulai dari ketika mereka berjalan dengan dua kaki. Jadi sekali lagi, berjalan dengan dua kaki itu adalah khas manusia. Jadi kalau ada alien dengan bentuk berjalan seperti itu, maka itu adalah manusia. Karena bahkan di luar angkasa sekalipun, tidak mungkin ada bentuk evolusi yang menyerupai manusia. Tapi baraya begini, sama seperti profesor-profesor lain di negara-negara yang sudah maju, mereka tidak pernah memaksakan pendapat. Jadi di buku ini dia jelaskan juga, ini adalah teori yang layak untuk dipertimbangkan. Bukan teori yang benar ya, teori yang layak untuk dipertimbangkan. Dan saya kaget, ngomongnya sih hanya teori yang layak dipertimbangkan, tapi pas lihat daftar pustakanya, buset, daftar pustakanya doang 33 halaman. Saya belum baca semuanya tentu saja, karena baru juga temukannya beberapa waktu kemarin. Kemudian, karena buku ini berbentuk multidisipliner, seperti yang digambarkan dalam judulnya, maka di sini juga diceritakan tentang bagaimana kemungkinan manusia di masa depan itu berkunjung ke masa lalu. Nah, jadi baraya begini, Einstein pernah mengeluarkan sebuah catatan yang akhirnya terbongkar. Catatan itu berisi tentang kemungkinan di masa depan manusia bisa menemukan mesin waktu. Ingat baraya, Einstein itu adalah seorang tokoh terkemuka, bahkan pelopor dari teori relatifitas. Bahwa ruang dan waktu itu sesungguhnya relatif, tidak absolut. Kita sekarang merasa bahwa absolut waktu itu, tapi dalam kondisi tertentu, misalkan dengan masa yang sangat besar, atau dengan kecepatan yang sangat besar, maka waktu itu menjadi relatif. Maka dari gambaran ini saja, dimungkinkan di masa depan, akan ada pihak tertentu yang mampu memanipulasi waktu. Bukan Thanos, bukan Kaguya, tapi manusia. Kalau gagasan biologi dan antropologi menyatakan bahwa bentuk manusia di masa depan menyerupai alien, dan pernyataan para fisikawan bahwa dalam waktu dekat mesin waktu bisa diciptakan, maka dua gabungan itu menghasilkan kemungkinan yang ditulis oleh Master ini. Bahwa alien-alien yang selama ini dilaporkan, itu tidak lain dari manusia-manusia di masa depan yang melihat ke masa lalu, yang mencoba untuk menganalisis kita secara antropologis sebagai nenek moyang primitifnya. Kita pindah ke tahun 2013. Di situ sempat ada sebuah penelitian yang ditulis oleh Nikolai Lam yang menyebut bahwa manusia di masa depan memang berbentuk kurang lebih sama. Mata besar dengan kepala yang juga jauh lebih besar, tapi wajah yang lebih tirus. Tidak benar-benar botak, karena ini adalah semi-seniman film ini, tetapi gagasannya itu menyerupai seperti yang diceritakan oleh Michael Masters barusan. Saya punya buku tua, karya John Kell, judulnya adalah Operasi Troja. Tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, tapi di online banyak sekali kalau Baraya mau. Di situ ada sebuah penjelasan yang unik. Begini Baraya penjelasannya. Pertama, dia percaya bahwa semua penampakan-penampakan mistik di masa lalu dan sikis di masa lalu, misalkan tentang peri, jin, setan, malaikat, atau bahkan mungkin dewa-dewi, itu tidak lain dari penampakan alien. Jadi ini kurang lebih sama seperti pernyataan Van Deniken dalam bukunya, Carried of... Apa itu yang lupa dulu pernah kita bahas ya? Tapi ini bertentangan dengan teori Muhammad Isa Dawud. Kan kalau Muhammad Isa Dawud beranggapan bahwa alien-alien yang pernah kita lihat sekarang itu tidak lain dari konspirasi jin dan dajal. Jadi itu jin. Sedangkan dalam teori Kell ini menyatakan sebaliknya. Bahwa jin, dajal, makhluk, setan, serem-sereman, kuntilanak, pocong, dan sebagainya yang menghantui manusia selama ini itu bukan makhluk itu. Tetapi itu adalah alien. Nah, tapi di luar pernyataan-pernyataan itu ada sebuah teks yang sangat unik dalam buku ini. Dalam beberapa laporan disebut bahwa para alien itu tidak kenal sama sekali dengan konsep waktu. Misalkan dia merekam kejadian di Amerika Serikat pada tahun 1966. Di situ ada dua orang perempuan yang bertemu dengan alien. Salah satunya menjadi perantara bagi omongan si alien. Jadi begini beraya, dua orang perempuan, dua-duanya kemudian dilumpuhkan sama alien menurut pengakuan mereka. Kemudian salah satunya berbicara mewakili bahasa alien. Jadi si alien itu bertanya melalui mulutnya. Nah, tapi pertanyaannya itu unik. Apa itu waktu lintasan? Jadi dia seperti pakai Google Translate yang masih acak-acakan. Tapi dia selalu bertanya tentang waktu. Kemudian dijawab, waktu itu adalah satuan seperti minggu, hari, jam, 60 detik, dan lain sebagainya. Si alien-alien itu bingung. Apa yang dimaksud dengan jam, detik, waktu? Ketika dijelaskan tentang waktu, perputaran, peredaran matahari, dan lain sebagainya, para alien ini tidak mengerti dan mereka akhirnya pergi. Apa hubungan pertemuan alien dengan orang-orang soal waktu ini dengan teori kita barusan? Adalah bahwa kalau satu pihak sudah mampu memanipulasi waktu, maka dia pasti akan kebingungan dalam konsep waktu. Karena konsep waktu yang kita pahami itu kan dari belakang maju terus tidak mungkin bisa kembali lagi. Itu konsep waktu yang kita pahami sekarang. Nah, kalau satu pihak tertentu sudah mampu merekayasa waktu, dia bisa ke masa depan, ke masa lalu, dan seterusnya tanpa kesulitan, maka dia akan kehilangan definisi tentang waktu. Baraya pernah nonton film Interstellar ya, di film itu digambarkan tentang adanya dimensi kelima. Kita gambarkan satu ya, dimensi satu itu satu dimensi ketika titik-titik ini menghubungkan dua titik, sehingga menghasilkan sebuah garis. Itu satu dimensi. Dua dimensi itu kalau titik-titik itu membangun dua sisi, misalkan panjang dan lebar. Dan tiga dimensi itu kalau dia sudah membentuk ruangan, itu tiga dimensi. Ada tinggi, lebar, panjang. Menjadi empat dimensi kalau ada waktu di situ. Jadi tinggi, panjang, lebar menjadi sebuah ruangan dan ruangan itu bergerak menjadi ruangan-ruangan yang lain yang terus-terusan dalam kisaran waktu. Maka itu yang disebut sebagai empat dimensi. Sama seperti yang kita alami sekarang. Nah, lima dimensi itu kalau empat dimensi itu sudah terkurung dalam begitu banyak rak. Jadi banyak. Nah, akhirnya menghasilkan lima dimensi. Orang yang ada atau pihak yang ada di lima dimensi itu pasti akan kebingungan tentang masa lalu, masa depan, masa sekarang karena semuanya bercampur aduk. Nah, maka banyak di antara para alien-alien itu dilaporkan sangat kebingungan soal konsep waktu. Jadi banyak di buku Kel itu pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan dari alien ya. Seperti, malam itu apa? Siang itu apa? Dan mereka tidak cukup dengan gagasan malam itu gelap, siang itu terang gitu. Mereka membutuhkan satuan waktu tapi mereka tidak paham sama sekali dengan konsep waktu. Di buku lain, karya Jacks Valley, ini bahkan lebih dramatis lagi. Beberapa alien dan beberapa UFO ketika bertemu dengan manusia, mereka kebingungan sama sekali soal waktu. Pertemuan dengan Vilas Boas. Misalkan di buku ini ya, dijelaskan. Ada jam dan si alien itu bingung ini apa? Ini jam. Jam itu apa? Untuk ngukur waktu. Waktu itu apa? Jadi alien itu jenius dalam hampir semua hal kecuali dalam soal waktu. Mereka tidak mengerti sama sekali. Ada laporan lain. Sekarang jam berapa? Kata alien kepada orang yang sedang diculiknya. Sekarang jam setengah tiga. Kamu bohong. Sekarang jam empat. Jadi mereka itu memang benar-benar kebingungan soal urusan waktu. Untuk lebih jelasnya, Baraya bisa lihat bukunya, tapi sekali lagi ya, bukunya tidak ada dalam translasi bahasa Indonesia tapi di internet banyak. Jadi kalau Baraya mau ngedownload itu bisa. Kenapa buku ini recommended? Karena buku ini unik. Jadi di situ ada kesaksian tentang simbol-simbol UFO. Jadi ada beberapa polisi misalkan dalam salah satu cerita di sini menceritakan dia bertemu dengan pesawat yang cakram seperti itu. Di situ ada simbolnya. Ketika simbol itu digambar dan dipertanyakan kepada seorang ahli simbol dan ahli mitologi dari Oxford University atau Stanford ya, lupa. Nanti Baraya cek aja bukunya. Disebutkan di situ bahwa itu adalah simbol dalam bahasa Arab kuno. Simbol Arab kuno. Maka kemudian penulis buku ini, Jack Feli, menyebut kalau Baraya ufologi atau orang yang senang dengan UFO, maka Baraya harus sering-sering ngecek mitologi Arab kuno. Karena banyak sekali simbol-simbol yang tertera dalam pesawat itu menggambarkan simbol Arab kuno. Di antaranya adalah simbol Venus, tapi pakai bahasa Arab kuno atau simbol Arab kuno. Nah, unik ya. Tapi ya, bagaimanapun kita harus selesaikan video ini. Saya pengen cerita di akhir video ini tentang Turner, Harry Turner. Dia adalah seorang sopir truk tronton yang panjong itu. Suatu hari, dia ditugaskan untuk mengantarkan trontonnya itu dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak 130 km. Dia iahkan, dia jalani saja. Tapi, baru beberapa menit dia rasakan dia sudah sampai di tujuan. Bahkan, dia sudah ada di sebuah garasi. Dia bingung kan kok tiba-tiba sudah ada di garasi. Dia cek alat untuk mengukur jaraknya itu. Dia baru mengemudi 27 km. Tapi, ini sudah sampai di jarak 130 km. Dia bingung. Dan, yang lebih membuat dia bingung, di tangannya ada pistol. Dan, ada 8 selongsong peluru di situ. Dia kebingungan, muter-muter, bingung, keluar masuk truk, memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan, di saat itu, memorinya semakin lama, semakin menguat. Dan, akhirnya, seluruh ingatannya kembali. dia ingat, di perjalanan, di tengah-tengah, tiba-tiba dia masuk ke ruang yang benar-benar hampa. Dia tidak mengenal ada waktu dan tidak ada ruang di situ. Benar-benar kosong. Sampai suatu kali ada sesuatu yang mencengkram bahunya. Dia kaget dan berusaha mengambil pestolnya dan menembak ke belakang. 8 kali. Jeder, 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 jeder. Sudah berapa kali itu? Pokoknya 8 kali. Sampai akhirnya yang mencengkramnya itu hilang. tapi dia masih ada di ruang hampa sampai kemudian tiba-tiba dia ada di garasi tempat tujuannya itu. Jadi tempat tujuan yang jaraknya sangat jauh dia tempuh dalam waktu yang sangat singkat. Kalau ini dihubungkan dengan fenomena alien, maka kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa alien memang sudah terbiasa menggunakan portal ruang dan waktu untuk berjalan ke sana kemari. Ini juga mungkin adalah penjelasan yang memadai kalau ada pertanyaan dari kalangan skeptis. Misalkan gini, kalau memang UFO berasal dari ruang angkasa, kenapa kita tidak pernah menemukan kapal induk? Nah, kalau teorinya adalah bahwa alien itu adalah makhluk dari masa depan yang mampu mereka yasa waktu sehingga mereka kebingungan soal ruang dan waktu, maka mungkin saja penjelasan ini bisa menjawab. Tidak usah ada markas, tidak usah ada kapal induk. Toh UFO-UFO itu berjalan lalu-lalang melintasi ruang dan waktu. Oke, Baraya itu saja. Saya tidak minta ini dijadikan sebagai referensi untuk menjadi bahan pikiran bersama, tapi ini sebagai hiburan saja merangsang otak kita untuk berkembang lebih baik. Terima kasih Baraya karena sudah menyaksikan tonton episode saya yang lain. Like, subscribe. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.